Kemana anak-anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka, dengan darah, dan kematian? Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata tiga setengah abad, kemana? Siapa yang berani-berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak itu diserbu rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu tiarap di bawah semak-semak zaman. Dan anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan. Nyawa kesadaran, nyawa pikiran, nyawa hak untuk tentram, nyawa kewajiban untuk berbagi kesejahteraan, nyawa amanat untuk merawat keadilan, nyawa-nyawa-nyawa itu dihembuskan oleh Tuhan. Dielus-elus dan disayang-sayang. Bahkan nyawa setiap ekor corok. Bahkan nyawa cacing yang menggeliat-geliat. Dijaga oleh Tuhan dalam tata kosmos keseimbangannya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam mengurus setiap titik embun yang ia tampung di selembar halai daun. Tuhan menyayangi sepenuh hati setiap titik debu yang menempati persemayaman ruangnya. Tapi kita iseng sesama manusia. Kita tidak pernah serius terhadap nilai-nilai. Bahkan terhadap Tuhan pun kita bersikap setengah hati. Masya Allah. Apa sih yang menancap di ubun-ubun kesadaran kita ini? Di akar kepala kita ini? Di dada kita ini? Hingga demikian rajin kita tanam dendam dan kebencian? Bukannya kelembutan atau kasih sayang. Bukannya kelembutan atau kasih sayang. Bukannya kelembutan atau kasih sayang. Bukannya kelembutan atau bisikap. Bukannya kelembutan atau bisikap. Terima kasih.